Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang nanya, gimana sih cara saya bikin konten muratal Rekam ngaji, ngaji rekam posting Kayak sering denger Oke, teman-teman, membuat konten audiovisual itu memang ada banyak banget metodenya Caranya itu banyak banget Tergantung kreativitas kita Nah, ngomong-ngomong soal audiovisual, kita bahas satu-satu deh Kita bahas dari audio dulu Nah, kualitas sebuah audio terlebih Audio muratal, lantunan Al-Quran Itu ditentukan oleh beberapa faktor Yang pertama, talent, kori-nya Orang yang melantunkan Quran-nya Jadi kalau orang itu emang udah ngajinya bagus Ngaji bagus itu tajwid terjaga, penghayatan, plus dengan irama Jadi mau direkam pakai alat apapun, di kondisi apapun Audio ngajinya tetap itu disebut audio ngaji yang bagus Itulah kenapa faktor utama yang menentukan kualitas audio lantunan Quran itu ya Kori-nya Terus yang kedua, kualitas audio itu ditentukan dari kekedapan ruangan Maksudnya gimana? Kalau kita dengerin audio muratal yang ada efek gemanya Ada efek echo atau reverb Itu kita lebih nyaman, betul Tapi, file audio mentah sebelum diolah Itu harus benar-benar clear Harus benar-benar bersih Kualitasnya harus bagus Misalnya kita rekaman di dalam ruangan yang dinding-dindingnya tembok Mantul-mantul bergema gitu Lantainya keramik sehingga bergema gitu Kalau kita olah sulit gitu Nanti misalnya kita tambahin lagi efek echo, reverb Biar ada gema kan makin gak jelas suara aslinya Tapi kalau suara aslinya fokus File mentahnya itu bersih, kedap gitu Bukan kedap, apa ya Tajam gitu Ngolahnya itu gampang Dikasih efek macam-macam nanti Kualitas audionya tetap enak didengar Tetap jelas Itulah kenapa ruangan yang kedap itu penting Caranya gimana biar ruangan kedap? Ditempelin busa-busa? Atau kalau teman-teman mau simple di rumah misalnya Rebet kalau harus set up studio Gantung aja selimut Atau teman-teman rekaman aja dibalik selimut Itu insya Allah audionya bagus, kedap Nah, yang ketiga Faktor yang mempengaruhi kualitas audio, rekaman Lantunan Quran Baru yang namanya alat Ngomongin alat Ada banyak pilihan microphone Mic itu ada macam-macam Tergantung keperluan, kebutuhan Tergantung peruntukan Ada yang namanya mic condenser Atau condenser microphone Yang bener Ya pokoknya itulah Mic condenser itu karakternya super sensitif Dia menjangkau area yang sangat luas Sehingga karakter suaranya itu wide Lebar gitu Dan ada suara sekecil apapun dia nangkep Detail banget Itulah kelebihan mic condenser Sehingga kalau kita pakai mic condenser Itu paling optimal kalau kita ada di dalam ruangan yang kedap Setiap mic itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya Kekurangan mic condenser apa? Durabilitinya rendah Jadi kalau kita sering bawa-bawa Nggak hati-hati Jatuh gitu ya Dia gampang rusak Makanya harus care banget nih dengan mic condenser Bagusnya sih mic condenser itu Di set up aja di studio Dibiarin aja gitu Nggak untuk dibawa kemana-mana Oh iya teman-teman Saking sensitifnya mic condenser Kita butuh yang namanya pop filter Fungsinya untuk meredam, memfilter suara-suara yang nggak perlu dari gerakan mulut atau bibir kita Selanjutnya ada yang namanya mic dynamic Mic dynamic nggak sesensitif mic condenser Tapi durability-nya lebih oke Dia lebih tahan banting Nggak buat dibanting juga kali ya Biasanya kalau di masjid-masjid Yang paling sering kita temuin itu mic dynamic Supaya kita bisa rekaman dengan mic condenser ataupun mic dynamic Kita perlu yang namanya sound card Untuk dihubungkan ke alat perekam Alat perekam itu bisa Handy recorder Ada dari zoom Ada dari Sony Ada macam-macam ya Pilihan mereknya Terus bisa juga sound card itu kita hubungkan langsung ke PC Atau laptop Apalagi sound card hari ini udah dirancang khusus Ada kabel USB-nya Jadi lebih gampang buat kita Sambungin ke PC ataupun laptop Saya pribadi pake sound card dari MIDI Plus Itu setara dengan Focusrite Harganya sekitar 1 jutaan ya Cukup banget sih Tapi kalau teman-teman mau yang lebih bagus Ada yang lebih bagus Keluaran Apollo Tapi saya nggak di endorse sama Apollo ya Saya aja belum pake gitu Belum sempet upgrade nih Harganya 10 kali lipat Lebih mahal Tapi kalau kualitasnya Ya di atasnya lah Tapi saya nggak jamin 10 kali lipat Lebih bagus juga ya Harganya udah jelas 10 kali lipat Jadi Jadi smart buyer aja lah Kalau saya disuruh milih Saya bakalan milih Apollo Tapi kemahalan Makanya sekarang saya belum pake Bukan karena nggak sanggup ya Tapi Be smart buyer Tapi kalau teman-teman Nyimak misalnya Lantunan Sheikh Ahmad An-Nufais Yuridun أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Itu sound cardnya pake Apollo Plus mixer lagi Hasilnya powerful banget Empuk banget suaranya Saya juga pengen sih Nah Sebenarnya Supaya suara Lebih bagus Olahannya Ada tambahan Ini sifatnya Sunnah mu'akat lah Kalau nggak ada pun Nggak apa-apa Yaitu mixer Jadi mixer itu juga Ada banyak pilihannya Dari mulai yang kecil Sampai yang besar Sampai yang rumit Soundman lah Lebih ngerti ya Tapi buat pemula Pake sound card aja Udah cukup lah Kita lanjut dulu Ada yang namanya Mic clip-on Atau clip-on microphone Kayak yang saya pake Buat bikin konten ini sekarang Ini clip-on microphone Ada dua jenis Ada yang Pake kabel Itu langsung terhubung ke kamera Ada yang wireless Nah sekarang saya pake yang wireless Keluaran Sennheiser Produk Jerman Sejauh pengalaman Saya pake mic ini Kalaupun kita Bikin konten di outdoor Ada background noise Rame Itu nggak terlalu masuk Karena range Suara yang ditangkap Sama mic ini tuh Yang terdekat aja Yang terdekat Jadi saya nyaman Pake mic Sennheiser By the way Saya nggak di endorse loh ya Sama Sennheiser Jadi teman-teman Usahakan memang Kalau kita bikin konten itu Lingkungan nggak bising ya Walaupun kita bisa Reduce noise Pake aplikasi Tapi Suara asli kita Juga ikutan rusak Kalau kita Ngilangin suara Berisik Lebih bagus Kalau dari awal Memang kualitas audionya Udah clear Udah bersih Clip on microphone Biasanya Langsung bisa terhubung Ke kamera profesional Atau bisa juga Kita sambungin ke Arat perekam PC atau laptop Itu bisa juga PC atau laptop Saya pake dua-duanya Kalau saya pake Laptop Macbook Pro Kalau asisten saya Pake Mac Mini Dua-duanya dari Apple Lagi-lagi Saya nggak di-endorse sama Apple Cuma saya nyaman aja Pakainya Tapi mau pake apapun Nggak jadi masalah Mau macOS Dari Apple Ataupun Windows Dari Microsoft Apapun laptopnya Apapun PCnya Nggak jadi masalah Semua bisa Asalkan yang paling penting Halan dan legal Bukan kerekan Bukan bajakan Biar berkah Terus yang terakhir Kita bisa Rekaman murotal Dengan menggunakan Handphone Modal HP aja Udah bisa jadi konten Tapi Ada PR lagi nanti Untuk gabungin Antara audio Dan visual Ketika kita membuat konten Video murotal Ngomong-ngomong soal aplikasi Kita lanjut ke pembahasan Editing Editing proses Biasanya saya mengedit Audio itu Pake aplikasi yang namanya Adopt Audition Tapi Teman-teman Pastikan aplikasi Yang kita pake itu Legal dan halal ya Maksudnya gimana Bukan Hasil nyolong Bukan hasil kerekan Kenapa Biar berkah konten kita Apalagi kalo Kita konten kreator Menjadikan Profesi kita ini Sebagai mata pencaharian Nanti syubhat dong Penghasilan kita Kalo aplikasinya Bajakan Ya Jadi ada banyak Pilihan aplikasi Di luar sana ya Teman-teman bisa pake Audacity Misalnya yang Open source Yang halal Yang legal Yang gratis Sifatnya ya Itu pun udah cukup banget Buat mengedit audio Udah ada efek Reverbnya Echonya Buat motong-motong Itu udah cukup banget Teman-teman bisa pelajari Tutorialnya di Youtube Banyak Di Audition Ada banyak banget Fitur Buat mengedit audio Buat motong-motong Itu basic lah ya Standar Buat mute audio Yang gak penting Gitu kayak Tarikan nafas Jedah antar Ayat Jedah antar Walk-off Itu kan kadang-kadang Perlu dihilangin Perlu dipotong Itu standar lah ya Terus biar audionya itu Lebih bulat Saya pake fitur Parametric Equalizer Terus yang paling penting Efek gema Saya biasanya pake Echo Reverb Atau keduanya Tergantung selera Kalau ini ya Kalau saya suka Karakter reverb itu Yang Yang lama Habisnya gitu Ini contoh audio Yang udah dikasih reverb Mic condenser Bismillahirrahmanirrahim Mic Clip on Bismillahirrahmanirrahim Mic Handphone Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang baru kita bahas Visual Gimana cara bikin video Sebenernya metode Ada banyak banget ya Tergantung kreativitas kita Bisa berangkat dari audio Yang udah kita rekam di studio Kayak kita lip-sync gitu Tentu pake bantuan speaker ya Tentu pake bantuan Tentu pake bantuan Tentu pake bantuan Tentu pake bantuan Subhan Terus bisa juga kita bikin konten muratal Langsung live di tempat Baik di indoor atau outdoor Kalau di studio kita bisa langsung rekaman Dengan peralatan yang ada Langsung direkam Visualnya Live Atau kalau di outdoor juga sama Cuma kalau di outdoor Biasanya pilihan micnya lebih terbatas ya Ngedit visualnya pake apa Ada banyak pilihan aplikasi Karena saya udah langganan Adobe Jadi saya pake Adobe Premiere Buat pengguna iOS Bisa pake iMovie Yang paling simple ya Atau Final Cut Pro Yang paling penting Aplikasinya harus legal dan halal ya Bukan aplikasi bajakan Oke teman-teman cukup dulu Kalau ada yang masih bingung Mau nanya-nanya Soal apapun Komen aja ya Atau kalau teman-teman punya request sesuatu Juga Langsung aja Sampein Gak usah malu-malu Gak usah sumkan Komen itu halal kok Makasih udah nonton video ini Makasih udah support channel ini Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe cho kênh lalas